Guna meningkatkan sumber daya manusia berbasis digital, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menerapkan program digital talent scholarship kepada aparatur sipil negara di era modernisasi. Hal tersebut disampaikan oleh petugas Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Provinsi Jawa Timur, Bakor Wil 5 Jember bersama pemerintah Kabupaten Jember selasa siang. Penerapan program berbasis digital ini tak lain untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia khususnya aparatur sipil negara di era digital modernisasi saat ini. Padahal pelatihan digital talent scholarship ini dapat dilakukan aparatur sipil negara dalam memberi pelayanan publik seperti bantuan sosial, sektor pendidikan, kesehatan, industri, penyiaran, perdagangan, dan percepatan integrasi pusat data nasional. Jadi kami kementerian Kominfo itu ada program prioritas mas, namanya digital talent scholarship. Nah tahun 2021 ini kami menyelenggarakan 79 akademi. Jadi ini pelatihan gratis untuk ASN dan masyarakat buku. Di masa pandemi itu nantinya seperti apa teknisnya? Ya, jadi ada teknis, ada yang luring, ada yang daring. Seperti itu. Untuk nantinya, untuknya yang diharapkan seperti apa? Ya, kami dari kementerian, senyampang program pemerintah ya mas ya, jadi kami menyiapkan talenta-talenta digital yang ada di Indonesia. Selain aparatur sipil negara, nantinya program digital talent scholarship juga akan dilakukan kepada masyarakat secara umum dengan berbagai kriteria yang akan diterapkan. Digital ini memang mutlak diperlukan. Oleh karena ini kesempatan yang sangat luar biasa, apalagi peluang ini terbuka, dibuka oleh Kementerian 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 melalui BPSD MP di Surabaya, maka mau tidak mau kita harus menangkap itu. Karena peningkatan kualitas sumber daya manusia ini sangat penting. Dan apapun yang kita lakukan, itu dasarnya adalah kualitas sumber daya manusianya yang mampu untuk menjawab tantangan jaman. Nantinya program digital talent scholarship bekerjasama dengan 90 mitra, di antaranya 55 universitas negeri dan swasta, dan 35 politeknik negeri di seluruh Indonesia, dan akan digelar secara daring dan luring. Tim Liputan News FTV Jember melaporkan. Tim Liputan News FTV Jember melaporkan.